Pada pemilu kada gubernur dan wakil gubernur tahun 2012 yang lalu, terpilihlah pasangan Eko, Maulana Ali, dan Rostam Effendi sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Pulauan Bangka Belitu, Periode 2012-2017 Pasangan ini dilantik oleh Mindagri Gamawan Fauzi atas nama Presiden Republik Indonesia pada 7 Mei 2012. Namun, hanya berselang 14 bulan setelah pelantikannya, atau tepatnya 30 Juli 2013, gubernur Eko, Maulana Ali wafat karena sakit yang dideritai. Terima kasih telah menonton! Pada tanggal 23 September 2013, dilantiklah wakil gubernur Rostam Effendi BSC sebagai gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan 2012-2017 Anak Bandol yang jadi pemimpin, ya, saya berani ngomong begitu. Bengal, istilah Bengal itu dalam arti kata nakal, tapi tidak berbuat hal-hal yang negatif. Cuma mata-mata perbuatan anak kecil aja pada waktu itu. Saya lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1962, tepatnya malam terbaru. Pelantuan saya Rezanyi M. Sirat dan Bunda Rorina. Dia sebetulnya, yang menarik bagi saya, pertama berteman, tidak pernah terjadi hal apa-apa, ya. Tidak pernah terjadi hal apa-apa dia berteman, ya. Kedua, dia memang tidak pernah melawan orang tua. Tidak pernah melawan orang tua, ya. Jadi, dia pun gimana, dibilang zaman ini, tidak pernah melawan tua. Anak pertama yang ke-6 saudara. Adik yang meninggal satu. Yang laki satu lagi. Udah itu yang bingi pula dua. Udah itu yang laki pula dua. Jadi, tujuh beradik. Masih yang enam. Saya selalu memberikan, memberikan apa ya, memberikan semangat begitu. Jadi, dalam hal belajar, dia lebih fokus gitu. Memberikan contoh yang baik lah untuk adik-adiknya. Terlahir dari sebuah keluarga sederhana di kawasan desa air raya Tanjung Pandan, Belitung. Yang mana ayahandanya, Rezany M. Sirat, hanya merupakan pegawai biasa dari perusahaan tima milik negara. Rustang menjalani masa kecilnya, jauh dari kemewahan. Putra sulung dari tujuh bersaudara ini, terkadang harus rela berjalan kaki sejauh 3 km, hanya untuk mencapai SD Negeri 3 UPT Bel, air ke tekok. Manakala, sepedanya dipakai oleh adik-adiknya. Sekalipun dalam kondisi pas-pasan, Rustang kecil tidak kehilangan keceriaannya, dan tumbuh sebagai anak yang terkenal cukup nakal dalam pergaulannya. Rustang dan teman-temannya sering bermain ular-ularan untuk menakjati orang yang kebejuan lewat. Hei, kalian nakal! Aduh! Aduh! Anaknya nakal, tapi pintar. Cuma mau jadi pemimpin. Dari dulu, walau waktu, apa namanya? Waktu misalnya dia ada misalnya acara-acara yang mau jadi pemimpin lah, tapi itu setelah saya sering itu marah dia. Nakutin orang. Nakutin orang itu seperti yang seperti ini. Kita main pocong kedua sama beliau. Barang ramai teman lain. Kau! Masa! Kebajing, kebajing. Karena waktu itu saya dapat menopor binat ya. Menopor binat. Itu sedih saja ya. Baru seminggu. Sudah ditumburkan ke. Sudah bertumbur. Dia tak nak ngelawan ke demar aja. Dia tak bisa ngelawan. Takut karena. Haa, tutup kuping dia kalau kita ngomong dia tutup kuping sama bantal. Sampai ada namanya Ibu Marlini ngomong Rustang, oh ini kan jadi apa kan? gitu soalnya gitu. Ya, sering memang sering nakal tapi pintar ya. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, Rustang melanjutkan studinya di SMP UPT Bel Satu Tanjung Pandan. Yang kini berganti nama menjadi SMP Negeri Satu Tanjung Pandan. Pandel tapi positif. Ya, positifnya itu dia itu mudah untuk membantu orang. Sangat cepat, tanggap gitu jiwaan itu. Tidak pintar-pintar amat tapi tidak bodoh-bodoh amat. Kalau terendahnya dia dapat lima, tertingginya tidak pernah dapat sepuluh gitu. Rustang kemudian melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri Satu Tanjung Pandan. Di masa ini, Rustang mulai membantu ibunya dengan perjualan kuih keliling setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah. Selepas SMA, Rustang memutuskan untuk mengumbara menimba ilmu keseberang lautan. Dan Bandung menjadi kota tujuannya. Kota di mana berbagi kepedian sebuah perjuangan benar-benar ia rasakan. Saya kalau ikan sedih ya. Dan waktu itu saya di bawah dulu saya kalau ikan sedih dengan pisah-gisah saya jadi ketika sebentar ya 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 안녕 πεeran jadi ketika saya saya ingin meninggalkan berhitung nih saya hanya dipesan oleh orang tua Hai untung sabut diboleh Hai tumpah tutup ngelam Hai Bapak aja bisa luarkan uang sadanya kalau kamu sanggup kamu bisa kriah Hai kalau tidak jadi pada zaman itu sahabat-sahabat sudah mendapatkan kiriman 12 eh 100.000 hai 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 tapi saya harus selesai kriah hai 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 cenggak airnya saya ikut kawan Hai pada mahal malam hari Hai bekerja di ceroyok Hai menjual pepaya Hai dan Hai jam tiga kami sudah mengganti operasional sampai jam 6 pergi Hai setiap hari itu saya lakukan Hai namun demikian tidak ada sahabat-sahabat saya yang tahu bahwa saya kuliah Hai karena saya waktu terakhir-sahabat saya tinggal di asrama Hai lalu saya duduk main gape dari pagi sampai sore Hai ketika jam pulih saya provisi saya bilang saya ada usaha nah saya tinggalkan kertas dua lepas kalau saya belajar saya jumpa dari kampuk di di asrama saya belajar di tempat maluku Tahun 1988 Rustom berhasil menamatkan studinya dan menjadi sejana muda akademi keuangan dan perbankan ia kembali ke belitu dan sempat beberapa saat bekerja sebagai tenaga honorer PNS di Tanjung Pandan ini berlalu itu memang awal-awalnya itu beliau berjualan awalnya perjualan buka toko selepas dari kuliah beliau buka toko sampai jadi pengerit di pom bensin sampai akhirnya beliau meneliti karir di politik begitu yang saya pikirkan kalau saya tidak tidak punya bekal hanya mengandalkan visi berarti saya akan bekerja dengan kekuatan visi saya sudah melihat bagaimana orang tua saya yang nanti saya menyatakan sempit bekerja masuk pagi kadang-kadang tiga hari tidak pulang di Kepagel nah itu saya harus merubah pola hidup ini maka ketika saya honorer di Dispenda dua tahun dan di Tertuluan dan saya melihat gaji seorang pengusaha di Waduh kalau macam begini kapan saya bisa jadi orang maka saya bersyukuh kalau tidak jadi seorang pengusaha saya memang harus jadi protikus nah ketika itu kan suasana perjuangan politik itu masih kacau balau dia berani dalam segala kekurangan dengan segala kekurangannya dia berani mengambil posisi sebagai Ketua PDIP di Kabupaten Belitung ini dapatnya di rumah inilah dari pagi, dari malam sampai pagi, malam sampai pagi waktu itu belum diresendikan saya juga ada rasa takut waktu itu karena waktu itu polisi kan jalan tunik, jalan tunik kan TDI belum diresendikan jadi pengurus juga tidak susah waktu itu susah, tidak ada yang mau, tidak ada yang berani sampai saya pergi cari teman ya dia ada ketekuk atau sampai jam sepuluh malam jadi sekretaris, tidak ketemu jadi akhirnya diangkat dari beliau, mustar ini mustar motong, jadi sekretaris waktu itu tetapi nasib lain, berkedak lain saya ditangkap oleh Kodim saya ditangkap oleh Kodim dibawa sekretar Kodim dan diinterview hampir kurang lebih tiga jam dipertanyakan dari mana kamu lewat pedi di sini tidak ada pedi perumengga yang ada pedi suriadi yang dibawa kondosurian persegiun kalau kamu tidak melepaskan ini kamu masuk, saya bilang tak apapun konsekuensinya saya pedi perumengga pertengkar hampir lalu-lalu karena saya sudah tidak adil saya keluarkan gambar saya dengan perumengga saya keleparkan saya keluarkan bantuan-bantuan kecil beliau ada semacam memo kecil dia kaget loh kamu sudah besar iya saya tolong minta telepon yang sudah besar telepon dikaburi semua saya telepon saya disana kan beratai lido pasti kan saya kasih simon satu tiga duit juga gak masalah udah, udah, udah gak dilepaskan saya begitu saya keluar saya mau tangkap sespol kata polisi jangan dia baru keluar kasih satu kondisi dan kalian percuma nangkap diri dua pesan karir politik Krustam kian menanjak dan akhirnya menghantarkan dirinya menjadi wakil gubernur mendampingi mendiang Eko Molana Ali belum genap dua tahun takdir berkata lain gubernur Eko Molana Ali berpulang ke Ramatullah akibat sakit yang diteritanya sedalan dengan amanat konstitusi mengharuskan Rostam Effendi untuk naik sebagai orang nomor satu di bumi Laskar Pelai pada waktu kecil dulu saya memang ada kemerasakan hal-hal yang tergelitik lah begitu karena baik cara-bicaranya cara ngomongnya kemungkinan anak-anak asum saya akan menjadikan orang besar hanya orang besarnya sebagai apa saya enggak tahu enggak enggak nyangka tapi saya cuma nyangka bukan menjadi gubernur cuma jadi orang lah gitu jujur saya nyatakan tidak saya enggak nyangka tetapi ketika dia dari kecil pola-pola pemimpinnya memang sudah melihatkan jadi pemimpin kalau ada kelas meeting enggak boleh kelas dia kalah karena cara dia ngomong cara dia ngomong orang-orang kecilnya itu sudah ada hal-hal yang kira-kira mempengaruhi naruri dia lah gitu sehingga kadang-kadang saya berkenyimpul anak ini bisa jadi kalau dia enggak salah pilih begitu lah kira-kira kalau dia benar jalannya tetap menjadi bakal orang gede sekalipun sekalipun telah menjadi pejabat tinggi di Babel Rustam masih tetap Rustam yang dulu Rustam yang terkenal bengal di kalangan guru-guru dan teman-temannya serta Rustam yang pandai bergaul dan punya banyak kawan saya bangga saya bangga mempunyai gurit macam kamu walaupun saya sering marah biarlah kata dia biar marah enggak apa-apa bu jadi segala lapisan pun dia tetap gitu bergaul bersendau-gurau itu kelebihan sisi positif kalau ketemu sama teman lama itu enggak ada beliau itu menganggap beliau itu sebagai pejabat sebelum jadi gubernur dia sering makan di tempat majanah sesudah jadi gubernur kalau ada waktu luan dia tetap aja di situ dia sering-sering gitu sering ia sungkem dengan saya sering sungkem kium udah dari awal begitu saya dari pacar sama bapak bapak kan orangnya orang lapangan kenal sama ibu dulu kan jadi mulai pacaran sampai mereka tak bersalin saya enggak kenal mobil selaksa harapan dan tanggung jawab kemudian serta-merta mengiringi perjalanan karir politik kustam efendi dalam mengarungi kepemimpinannya di sisa masa jabatan 2012-2017 ini harapan saya kan supaya di bawah pimpin yang baik untuk bisa berkesenambungan atau kebangkak belitung juga menjadi makmur aku harap supaya dia sampai selesai sampai udah jadi gubernur aku mengharap benarlah kita mengharap beras kasih dia amanah yang dari masyarakat di peganglah baik-baik kinerjanya yang bagus jujur dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat saya mengharap tidak menjadikan lautan itu sebagai salah satu penghalang tapi bagaimanapun juga dia harus membuat sebuah iklim bahwa bangka dan dihitung itu satu kesatuan sebagaimana adanya tidak dipisahkan tetapi dihubungkan oleh faktor-faktor keberadaan laut memang saya tahu memang berat dan saya minta dia berusaha untuk menghilangkan bahwa tidak ada putra bangka tidak ada putra belitung saya inginkan sebuah kalimat putra Indonesia kelahiran bangka belitung demi menghormati almarhum mendiang gubernur Eko Maulana Ali gubernur kepulauan bangka belitung Rustam Effendi BSC berdekat untuk melakukan visi terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mandiri maju berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergiritas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan jangan berdaya saing berdaya saing dan berdaya saing Terima kasih.